Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo Jadi di kesempatan kali ini, saya akan mereview Honda Beat Street terbaru 2023 Warna Silver Oke kawan-kawan, jadi ini dia penampakan dari Honda Beat Street terbaru 2023 warna Silver Yang baru saja dirilis oleh AHM tanggal 1 Februari 2023 yang lalu Motor ini dibanderol di Rp19.175.000 untuk OTR Bekasi Oke langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi dan detail tampilan yang dihadirkan oleh Honda Beat Street warna silver Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu Jadi khas dari Honda Beat Street, di bagian stangnya tidak dibalut dengan cover Jadi modelnya dia telanjang, tampilannya naked Kemudian di bagian tengahnya sini terdapat speedometer ya Untuk bagian depannya, dia menggunakan plastik kasar, full, hitam Kemudian terdapat tekstur atau motif seperti karbon di bagian atas dan bagian bawahnya seperti ini Turun lagi ke bagian dasi depannya, juga menggunakan bahan plastik kasar Dengan tekstur seperti kulit jeruk, full hitam doff Menjadi satu dengan dudukan plat nomornya Lanjut lagi ke bagian bawahnya, di bagian bodi depannya full menggunakan warna silver Silvernya ini doff, namun agak sedikit glossy Jadi ada kesan-kesan mengkilapnya ya, walaupun tidak 100% glossy Aslinya ini doff Terdapat balutan stripping, bertuliskan Honda warna hitam Kemudian untuk bagian pencahayaan sudah LED Dengan desain yang lebar ke samping seperti ini, desainnya lancip di bagian kanan kiri Di bagian atas dan bawahnya ini melengkung, seperti ini Kemudian untuk bagian desainnya, posisinya berada di bagian ujung atas Masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning Lanjut ke bagian fairingnya, di bagian fairingnya disini menggunakan paduan silver dengan hitam Jadi di bagian atasnya, full silver hingga ke bagian tengah Sisanya di bagian tengah hingga ke bagian bawah Ini menggunakan plastik asar full hitam ya Hitam doff seperti ini Kemudian untuk strippingnya, ini sudah baru Jadi berbeda strippingnya jika kita bandingkan dengan versi 2022 Di versi 2023 ini strippingnya lebih simple Jadi ada tulisan Honda warna hitam Kemudian ada gambar kepala ya Kepala yang memakai helm ya Seperti ini helmnya, helm retro Ada kacamatanya juga, dan ada tulisan street Kemudian ada tulisan born to ride disini, melengkung Kemudian ada beberapa pemanis juga, garis-garis dan bintik-bintik Jadi strippingnya di bagian fairing untuk versi 2023 ini menurut saya Lebih simple dan lebih oke sih, jika dibandingkan dengan versi yang sebelumnya Turun lagi ke bagian kaki-kaki depan Suspensinya, menggunakan teleskopik ya Dengan tabung sok berwarna hitam doff Vendernya silver, sama sekali tidak ada balutan stripping Velgnya juga menggunakan warna hitam dengan desain velg berbentuk V Untuk band depannya menggunakan ukuran 80x90 Ringnya 14 sudah tubeless, merk Federal Pengeremannya sudah menggunakan disc brake dengan disc non-wave Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya Kaliper menggunakan Nissin 1 piston berwarna emas disini Dan kurang lebih penampakannya dari bagian depan seperti ini Untuk Honda Beatstreet 2023 warna silver Jadi untuk warnanya masih sama ya dengan versi 2022 silvernya Tidak ada perubahan Nah sekarang kita naik ke bagian cockpit Nah salah satu keunggulan dari Honda Beatstreet ini Jika dibandingkan dengan Beat Sporty Seperti tipe CBS dan D-Lug Untuk Honda Beatstreet di bagian speedometer sudah full digital Walaupun digitalnya ini polosan ya Jadi yang dimaksud dengan digital polosan itu Tidak terdapat menu yang bisa diatur Seperti speedometer Vario, PCX maupun EDV Jadi polos seperti ini Kemudian di bagian bawah terdapat beberapa indikator Seperti lampu jarak jauh Kemudian send, ada engine check, ada ECO Ada tulisan PGMFI Fuel Injection Di bagian kanan paling bawah Kemudian untuk framenya full plastik kasar seperti ini Stangnya desainnya melengkung full hitam doff Hingga ke bagian racernya full hitam Kemudian bracketnya ini menggunakan bahan plastik ya Covernya bertuliskan Honda Dan ada saya pengepak Jadi ada logo Honda 3D di bagian tengahnya Kemudian tidak lupa di bagian handle rem sebelah kiri Terdapat tuas pengunci rem yang sangat kokoh tentunya disini Yang akan membantu menghentikan motor kalian Ketika berada di tanjakan ataupun turunan Kemudian di bagian sebelah kiri ada tombol-tombol Seperti lampu jarak jauh, jarak pendek Kemudian ada klakson dan sen Di sebelah kanan hanya ada starter Ini salah satu kekurangan dari Honda Beat Street Jadi harganya ini setara dengan Honda Beat Deluxe Atau Beat versi termahal Namun belum tersedia ISS kawan-kawan Jadi hanya starter di bagian sebelah kanan Turun lagi ke bagian dashboard Di bagian dashboardnya untuk keamanannya Juga masih kunci kontak manual Belum smart key atau keyless Dari segi keamanannya Hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key Belum tersedia alarm Di bagian sebelah kanan terdapat seat opener Yang akan memudahkan kita Membuka jok bagian belakangnya Nah kekurangan yang selanjutnya Dari Honda Beat Street ini Tidak tersedia power charging Jadi sekali lagi Harganya ini setara dengan Honda Beat Deluxe 19 jutaan Namun tidak tersedia power charging Dan tidak tersedia ISS Jadi di bagian dashboardnya Ini terdapat dua rak Jadi seperti Honda Beat CBS ya Dua rak kanan-kiri Dengan ukuran yang tidak terlalu lebar Untuk raknya dia terbuka Jadi tidak tertutup Tidak lupa di bagian tengahnya Juga terdapat hook atau gantungan barang Di bagian deck depan Full menggunakan plastik asar Hingga ke bagian deck belakangnya sini Terdapat beberapa motif atau tekstur Seperti karbon Seperti di bagian kanan-kiri Dan bagian tengahnya Kemudian di bagian belakangnya Juga ada tekstur seperti karbon Hingga ke bagian samping Step floor-nya ukurannya cukup lumayan luas Jadi walaupun bodinya ramping Tapi step floor-nya luas ya Baik itu antara kanan ke kirinya Maupun depan ke belakangnya Di sini terdapat anti-slip juga Jadi terdapat seperti gerigi-gerigi Supaya kaki kita tidak tergelincir Ketika berpijak di bagian step floor-nya Lanjut ke bagian joknya Di bagian joknya tidak ada warna yang spesial Jadi menggunakan warna hitam Dengan tekstur atau motif bintik-bintik Di bagian permukaannya Ukurannya tidak terlalu luas Namun cukup panjang Jadi menyesuaikan ukuran bodinya Yang juga ramping Bagasinya dapat menampung Sebanyak 12 liter saja Dengan desain yang memanjang seperti ini Jadi tidak bisa masuk helm ya Karena memang desainnya panjang ke depan Untuk tangkinya dapat menampung Sebanyak 4,2 liter Dibalut dengan cover plastik Bertuliskan bit di sini Yang diukir Kemudian ada tekstur Seperti karbon di bagian tengahnya Nah di bagian behelnya Khas dari Honda Bit Series Dibalut dengan karet Di bagian permukaannya Walaupun di bagian dalamnya ini Menggunakan besi Jadi ada karet Kemudian ada beberapa motif Seperti karbon Di bagian kanan kiri Dan bagian tengahnya Kemudian di bagian Ujung bodi atasnya Belakang Di sini juga menggunakan plastik kasar Dengan tekstur yang sama Seperti karbon Lanjut ke bagian bodi sampingnya Nah di bagian bodi sampingnya Menggunakan warna full silver Dari bagian depan sini Hingga ke bagian belakang Desainnya serba runcing ya Terdapat beberapa Lakukan-lakukan yang sangat tegas Dan tajam juga Nah di sini yang baru Di bagian strippingnya Jadi di versi 2023 Strippingnya ini Sekali lagi lebih simple Jadi di versi 2022 Saya pernah bahas Untuk strippingnya itu Route ya Jadi tulisan bit streetnya itu Hampir tidak terbaca Karena Banyak beberapa Coretan stripping Di versi 2022 Sedangkan di versi 2023 Jadi lebih simple Jadi hanya ada tulisan street Tulisannya ini Menggunakan font Yang ukurannya besar semua ya Street seperti ini Kemudian ada tulisan bit kecil Ada gambar kunci Seperti ini kawan Sisanya Sisanya ada beberapa Bintik-bintik Dan ada beberapa Seperti pita ya Ditarik ke samping Seperti ini Jadi memang strippingnya Lebih simple Yang menurut saya Jadi lebih oke sih Lanjut ke bagian Belakangnya Untuk stop lampnya Masih boholam biasa Hingga ke bagian Sandnya Dibalut dengan Mika berwarna merah Seperti ini Kemudian untuk bagian Fendernya Full plastik kasar Hingga ke bagian Deck bawah sini Jadi deck bawah sini Menjadi satu dengan Fendernya Full plastik kasar Terdapat beberapa Tekstur atau motif Seperti karbon juga Di bagian kanan kiri Tengah hingga ke bagian Bawah sini Kemudian tidak lupa Terdapat lampu penerangan Plat nomor Yang desainnya Nongol keluar Seperti ini Ada stripping tulisan Honda warna putih Dan ada mata kucing Di bagian Bawahnya sini Menggunakan warna merah Dan kurang lebih Penampakannya Ini dia Untuk Honda Bitstreet Terbaru 2023 Warna silver Menurut kalian Seperti apa Kalau menurut saya Konsep strippingnya ini Lebih oke sih Jika dibandingkan Dengan versi yang sebelumnya Sekarang kita bahas Ke sektor mesin Jadi di sektor mesin Sama sekali Tidak ada perubahan Masih menggunakan Mesin yang sama Yaitu injeksi 110 cc Bertipe SOHC Pendinginnya masih Sirip-sirip Atau udara Kapasitas soli mesin Di 0,65 liter Sudah ISP Namun belum ISP plus Nah cover Daripada kipasnya Desainnya Bulat seperti ini Terdapat Kisi-kisi Di bagian tengahnya Yang desainnya Mirip dengan sarang lebah Kemudian Kenal potnya Full hitam Dari bagian leherannya Hingga ke slancernya Dibalut dengan cover muffler Yang juga hitam doff Bahannya plastik kasar Di bagian tepinya Dia teksturnya Seperti kulit jeruk Kasar seperti itu Sedangkan di bagian tengahnya Ini seperti karbon Teksturnya Untuk step bagian belakangnya Ini salah satu keunggulan Dari Beat Street Jika dibandingkan Dengan Beat Sporty Untuk Honda Beat Street Menggunakan model klik Seperti ini Bahannya aluminium Tidak dibalut dengan karet Jadi tentunya Lebih awet Dari segi tampilan Juga terlihat Lebih sporty Dan modern Nah di bagian tengahnya Tidak terdapat Hager Ini dia Jadi polos ya Namun ada Tambahan karet penahan lumpur Di bagian depannya Yang akan melindungi Trotel bodinya Dari cipratan-cipratan air Atau lumpur ketika hujan Nah motor ini Sudah menggunakan Rangka terbaru Yaitu rangka E-Self Yang dipercaya Lebih ringan Dan lebih mudah dikendalikan Konsumsi bahan bakarnya Dalam satu liter bahan bakar Berdasarkan data Dapat menempuh jarak Sejauh 60 km Jadi memang bicara soal irit Dari dulu sampai sekarang Honda Beat Tetap juaranya Soal irit Ban belakangnya Disini menggunakan ukuran 90x90 Ringnya 14 Tentunya sudah tubeless Merk Federal Velgnya menggunakan Warna hitam Dengan desain berbentuk V Nah sekarang kita beralih Ke bagian Sisi sebelah kiri Di bagian suspensinya Menggunakan single shock Belum shock tabung Dan tidak tersedia Adjuster Jadi memang masih Sangat standar ya Untuk suspensi belakangnya Pengereman masih menggunakan Pengereman tromol Belum disc brake Jadi disc brakenya Hanya di bagian depan Dan di Honda Beat Series Hingga ke Beat Street ini ya Dia masih tersedia Fitur kickstarter Atau sela-selahan Yang hampir sudah Tidak digunakan Di motor-motor Zaman sekarang Kemudian di bagian Cover CVT Dan cover filter udaranya Full hitam Ada emblem ESP Disini Kemudian di bagian Cover CVT nya Ada tulisan Honda Yang diukir Jadi tulisannya Dia ke dalam Seperti ini ya Di bagian belakang Besi Sedangkan di bagian depannya Ini dipadukan dengan Cover plastik Kawan-kawan Ini dia Jadi plastik ya Nah penampakannya Dari sisi sebelah kiri Seperti ini Untuk bodi belakangnya Jadi memang secara desain Dan tampilan Tidak bisa diragukan Honda Beat Street ini Salah satu desain yang Dicari dan dicintai Oleh masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia Biasanya itu Suka desain Motor metik Yang serba runcing Serba lancip Lakukan-lakukannya Tajam-tajam Seperti ini Contohnya Honda Beat Untuk penampakannya Full dari bagian Sebelah kanan Seperti ini Jadi untuk warnanya Silver doff Yang agak sedikit glossy Jadi doff Tapi ada Sedikit glossy nya Tidak terlalu doff Tidak 100% doff ya Namun juga Tidak 100% glossy Ya doff dicampur Dengan glossy lah Seperti itu Dipadukan dengan Beberapa plastik kasar Warna hitam Oke menurut kalian Seperti apa Seputar motor ini Bisa tuliskan di kolom komentar ya Oke menunjukkan ya Video kali ini Semoga bermanfaat Dan informatif tentunya Dan tentunya juga dapat memberikan gambaran Khususnya untuk kalian Yang berencana melakukan Pembelian Honda Beat Street Di tahun 2023 Nantikan video-video saya yang berikutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa